Halo guys, selamat datang di channel Aya Tensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip, aja jangan Mimin Mimin mau nge-review sedikit disini ceritanya kan si Baikun lagi di tempat si Izu tuh terus kata Izu gini, kan perjodohannya batal lebih baik kamu jangan terlalu dekat sama aku soalnya kamu kan ntar gak bisa dapetin pasangan kalau kamu terlalu dekat sama aku udah gitu, Jono sama Tensio juga bisa salah paham terus katanya gitu terus kata si Baikun ngomong gini kalau aku jadi mereka aku bakal ngebebasin pasangan aku katanya yang penting dia bahagia kalau sampai pasangan aku nikah lagi juga aku akan setuju-setuju aja kata si Baikun gitu terus kata Izu, ah sudahlah aku mau istirahat dia udah langsung skakmat aja ya guys terus si Baikun ngomong gini Patriak benar ternyata aku emang gak rela katanya gitu gak rela ngelapas si Izu masih pengen berharap dapetin Izu guys si Baikunnya nah terus sore harinya si si Tensio dateng bawa ramuan guys bawa jamu nah jamunya itu udah hitam banget berasa pasti pahit banget deh guys terus kata Izu pas minum oh bak kepahitan nih terus tiba si si Tensio eh saya Tensio si Jono langsung kasih permen biar gak terlalu pahit tapi cara ngasih permennya itu beda dari yang lain guys gitu langsung disuapin dari lip by lip gitu pokoknya nah terus kata si Izu tapi gak kayak gini juga tapi manis katanya gitu terus pas lagi mesram-mesranya gitu si Baikun dateng Baikun kamu ngapain lagi katanya aku kesini bawain ramuan rahasia dari sukuku sendiri katanya ini bagus buat ibu hamil biar bisa sehat terus jadi awet muda juga katanya gitu terus pas Izu liat eh lumayan gak terlalu menyeramkan kan ya terus si si Jono si Jono bilang jangan-jangan diminum katanya gitu terus kata si Izu gak apa-apa emang ini vitamin bagus buat ibu hamil katanya gitu terus udah jangan gimana guys kelanjutannya apakah Izu bakal bener-bener minum vitamin dari si Baikun atau enggak hmm saksikan aja ya guys see you sekarang sekarang kedua klan telah bergabung kamu tak perlu dengan sengaja mendekatiku atau mengejarku demi klanmu lagi gitu ini tidak ini tidak hanya buruk bagimu untuk menemukan pasangan tapi juga mudah bagi Jono dan yang dan yang lainnya salah paham tidak ini bukan kesalah pelahaman aku sangat ingin mengejarku dalam perasaan sendiri tapi jika dikatakan Izu akan menghindariku seperti yang Teng Xiao saat itu aku hanya berpikir mudah untuk mengobrol denganmu dan aku hanya ingin lebih dekat denganmu Jono dan yang lainnya tidak bisa berperasakan seperti itu tidak akan seperti ini jika itu aku aku hanya ingin Izu bagi ya tidak bisakah perempuan dengan pasangan memiliki teman laki-laki lain sebagai pasangan aku harus lebih mempercayai mempercayai wanitaku jadi jika perempuan itu akhirnya menikah dengan laki-laki lain dia juga harus dengan senang hati mendukung akhir mata buaya tak akan terpengaruh guys berhenti aku akan istirahat kalau gitu aku akan kembali kamu istirahat aja yang baik patriak benar aku tak ingin menyerah begitu saja bisakah aku tidak minum ini katanya si jono bawain ramuan ramuan tapi orangnya hitam banget guys udah tahu gerasa gimana pahitnya itu tapi ini terlihat sangat buruk kata izu gak pengen minum guys senyum dong tidak apa-apa kamu lihat aku menyimpan permen untukmu dan itu akan berlalu setelah dipahitan katanya gitu baiklah terpaksai si izu minum guys pahit-pahit juga diminum aku aku ngomong berarti gue gue kata ini gitu sini ditarik tuh izunya disuapin lah tuh permennya tapi cara nyuapinnya itu yang ya biasa aja tapi nyuapinnya luar biasa guys bagus sangat manis katanya tidak pahit sekarang bagaimana kamu bisa memberi kupermen seperti ini katanya gitu tapi sepertinya kamu sangat menyukainya dan wajahmu merah yuzu bukan kamu mengatakan bahwa pasangan harus berbagi suka dan duka berbagi suka dan duka bukan begini caranya yuzu datang baikun baikun kenapa kamu lagi apa yang kamu lakukan disini mau memberikan obat ke yuzu aku menyebabkan yuzu pingsan sebelumnya jadi aku harus melakukan sesuatu untuk menebusnya ini ramuan spesial dari suku bisa memperkuat kandungan guys yuzu ini bukan subbiasa untuk wanita rongwa dapat menutrisi darah dan ki menutrisi kecantikan dan menunda penuaan senyum dong dan juga meningkatkan resistensi dan membuat mereka lebih sehat berhenti aku akan minum sepertinya tidak terlalu sulit untuk diminum tunggu ini tidak bisa diminum katanya si jono guys oke guys see you next capture ya thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye bye